Pengerjaan rumah sakit darurat COVID-19 dikendal hampir selesai. Pengerjaan rumah sakit darurat COVID-19 yang berada di jalan stadion utama kebondal-kendal hampir selesai. Rumah sakit darurat tersebut menempati rumah susun sewa sederhana atau rusun awa pekerja yang belum ditempati. Pengerjaan yang sudah selesai dilakukan yaitu pagar keliling dan pemasangan paving halaman. Saat ini tinggal menyelesaikan pemasangan tangga besi yang menghubungkan lantai dasar menuju lantai dua. Tangga tersebut untuk memudahkan membawa pasien menggunakan kursi roda atau bedorong. Kepala diras BUPR Kendal Insinur Sugiyono mengatakan pengerjaannya sudah mencapai 80% lebih. Total jumlah kamar isolasi yang dipersiapkan mulai lantai satu sampai lantai lima sebanyak 114 kamar. Untuk lantai satu ada 14 kamar sudah siap digunakan. Khusus untuk para medis disediakan ruang steril sebanyak 10 kamar termasuk ruang peralatan dan ruang peniksa. Kamar yang 10 kamar kita pakai untuk para medis, untuk ketua-ketuaan pemerintah, yang kita namakan ruang steril. Ada skater sendiri, kemudian sisanya untuk kamar-kamar pakaian. Pihaknya menargetkan pada bukaan ini alat-alat kesehatan seperti kursi roda, alat pengecekan suhu dan tekanan darah, alat pembatu selang infus, obat-obatan serta peralatan pendukung medis lainnya bisa dimasukkan. Setelah semua alat medis yang diperlukan tersetting, rumah sakit darurat ini bisa digunakan bagi pasien dalam pengawasan atau BDP. Dengan catatan ruang isolasi yang disediakan di masing-masing rumah sakit tidak mencukupi lagi untuk menampung pasien BDP. Demikian reporter RTTV melaporkan.